musim hujan bosku yang mau pasang botol dan pasang botolnya sudah jadi jangan lupa pakai cat no drop terima kasih bapak yang sudah melakukan servis di Mitsubishi Rembang hari ini banyak kendaraan truck bosku ini perbaikan master kopling ini perbaikan ganti keyframe kanan yang rembes sama ganti oli mesin kalau yang saya test drive ini ganti oli mesin transmisi garden baut bagelnya kendor juga ada servis ganti filter solar kalau nggak salah ya kilometernya mobilnya ini 400 24 265 west kilometernya ngeri ada juga sepi-sepi yang lainnya ada Mitsubishi L300 kemudian Mitsubishi Pajero Pajero juga Pajero yang depan sudah pulang L300 sana masih ada kendaraan truck yang lainnya truck ini nggak bisa mati tapi waktu start drive itu nggak bisa mati aneh ya mungkin ada jinnya bosku kalau nggak bisa mati kalau mobil nggak bisa hidup itu mungkin masuk angin kalau mobil diesel tapi kalau mobil solar nggak bisa mati ini aneh ya ini yang belakang juga masih ada kendaraan truck kalau kita lihat yuk nah ini kendaraan trucknya ini masih service gratis tapi ada keluhan untuk remnya ya remnya itu jendul-jendul yang di belakang sini juga masih ada truck ini truck ini perbaikan ganti kampas rem depan dan juga cek laker belum mas? belum? tak tes drive dulu jendul-jendul ke kantor rient mawon jendul ke kantor rient mawon jendul ke kantor rient mawon laporan ini ini perempuan barang ini tak tes drive ini ini bisa mati-mati ya ini bisa mati-mati ya paslinya gimana sudah mencair atau tidak juga kaki-kakinya kingpin, rem, tirut, drakling semuanya bosku jangan lupa cek biasanya kalau ini ada remesan bocoran itu bisa ditandai dengan disini disini itu ada minyak rem nah ini minyak remnya kalau minyak remnya ini itu berkurangnya banyak kemungkinan remnya ada yang bocor kalau tersini kan gelap ya harus disuloi ya biar tidak biar kelihatan lah itunya nah cara bukanya gampang ini tinggal ditarik ke atas nah seperti itu nanti bisa kita lihat kondisi minyak remnya apakah kurang atau tidak dan tutup kembali jangan lupa karena kalau mobilnya dijungkit bisa apa ini bisa utah bisa tumpah untuk minyak remnya dan minyak rem itu bahaya kalau minyak rem tumpah ini nanti kena cet bisa ngelotok bisa terkelupas yuk kita test drive ya hasil perbaikan ganti oli terus filter solar dan pemeriksaan rem serius berada keluar serius 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 terlalu masih rame sampai jam setengah lima diusahakan selesai ini tadi keluarnya enggak bisa dimatikan ya truknya enggak bisa dimatikan kelihatannya disini ada tuyulnya atau gaibnya ini ada gendronya karena enggak bisa dimatikan ya kalau mobil diesel biasanya dihidupkan itu sulit tapi ini bisa hidup tapi enggak bisa dimatikan wah sudah didungani tuyulnya sudah hilang bosku oke sip perbaikannya sudah selesai tentang keluhan enggak bisa mati bentaran truknya oke sip kita balikkan langsung ke customer karena mobilnya biasa ya mobil niaga itu harus set 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 harus segera selesai karena mobilnya itu mobil muatan jadi kalau enggak selesai selesai nanti ya mobilnya itu enggak kerja-kerja beda kalau sama mobil-mobil dengan passenger car itu dia harus cepat tapi lebih cepat yang truk ya harusnya karena harus segera untuk muatan bisa jadi hari ini jadi ya oke sini bisa diresik bedik tuh kayak isolar sepiring yang sekalian besi di kebior banyak sekalian bener-bener resik enggak apa-apa oke saya fixkan kendaraan anda hanya di Mitsubishi Rembang PT Sunstar Motor Rembang saya fix peralatan rutin service berat service ringan siap tok pokok ya guys hampir selamat menikmati sering selamat menikmati